Pembangunan Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi menunjukkan catatan menjelang bergulirnya putaran ke-6 Liga Voli Korea 2023-2024 Musim pertama Megawati Hangestri Pertiwi di Liga Voli Korea 2023-2024 berjalan mengesankan bersama timnya Dajon Jungkwanjang Red Sparks Pemain asal Jember Jawa Timur tersebut berpeluang besar mengantarkan timnya menembus babak playoff pada musim ini jika tampil konsisten Menyisakan satu putaran lagi Megawati sukses mengantarkan Red Sparks untuk sementara menduduki peringkat ketiga klasemen sementara Pada putaran ke-5 yang baru saja berakhir, Red Sparks tampil luar biasa seiring kinerja Megawati yang mumpuni di atas lapangan Bagaimana tidak, tim besutan Koha Jin tersebut hanya kalah satu kali dari 6 laga yang mereka jalani di putaran tersebut Itu menjadi hasil terbaik yang didapatkan Red Sparks pada musim ini dibandingkan putaran-putaran sebelumnya Dari segi individual, Megawati juga mencatatkan torehan luar bisa sebagai salah satu tumpuan tim berjuluk Red Force tersebut Pemain berposisi sebagai opositor tersebut menjadi legion asing asal Asia Tenggara paling garang di Liga Voli Korea musim ini Total 641 poin didapatkan Megawati yang membuatnya bertenggar di peringkat ketujuh dalam daftar top skor sementara Menurut data yang dilansir dari nafer.com, dia juga menjadi salah satu pemain dengan tingkat keberhasilan serangan tertinggi Megawati berada di urutan ke-4 dengan tingkat keberhasilan serangan tertinggi dengan persentase sebesar 44,02% Catatan tersebut menjadi hal yang luar biasa dibandingkan pemain Asia Tenggara lainnya Pemain berjuluk Megatron itu mengungguli jagoan-jagoan Thailand seperti Tanacha So Oksod yang membela Gim Chewon Korea Express Y. He Pass Beroperasi di posisi yang sama, Tanacha berada di peringkat ke-15 dalam tabel top skor dengan meraih total 326 poin Tanacha menjadi pemain Thailand paling gacor di musim ini mengalahkan Wipawe Sri Thong yang membela Suwon Hyundai E.C. Hill Starter Wipawe yang mengantarkan timnya memuncaki kelas semen membukukan 268 poin yang membuatnya berada di urutan ke-18 top skor Megawati berpeluang menambah poin saat mengawal Red Sparks menjalani laga pertama putaran ke-6 melawan Incheon Hongkuk Live Pink Spiders Laga antara Red Sparks dan Pink Spiders sendiri akan digelar pada hari ini, Sabtu 24 Februari pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Kapten Red Sparks Liso yang memuji Megawati Hangestri Pertiwi sebagai penyerang yang bagus usai kembali menjadi bintang saat mengalahkan GS Caltex pada lanjutan Liga Voli Korea Rabu lalu Megawati kembali menjadi pendulang poin terbanyak Red Sparks saat mengalahkan GS Caltex 3-0 Mega mencetak 21 poin saat membawa Red Sparks menang sekaligus memantapkan posisi di peringkat 3 klasemen Liga Voli Korea Li Soyang yang mencetak 9 poin saat Red Sparks mengalahkan GS Caltex mengatakan tugasnya dalam tim semakin ringan menyusul kehadiran Megawati dan Giovanna Milana Li menyebut kedua pemain asing Red Sparks itu penyerang yang bagus Megawati dan Gia penyerang yang bagus, saya akan lebih banyak melakukan permainan bertahan daripada menyerang, jadi saya minta mereka untuk memukul tanpa tekanan Ujar Li dikutip dari Seoul Li Soyang kemudian menyoroti mental Gia yang sering menyalahkan diri sendiri ketika gagal melakukan serangan Gia juga punya rasa tanggung jawab yang besar, jadi dia mudah stres jika melakukan kesalahan, tapi dia melakukan tugas cukup bagus Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, saya senang bisa bertemu mereka berdua Ucap pemain yang membawa Korea finish keempat di Olimpiade 2020 Tokyo Kemenangan atas GS Caltex membuat Red Sparks semakin dekat dengan memastikan tiket lolos ke playoff Liga Voli Korea musim ini Red Sparks sudah tidak pernah lolos ke babak playoff sejak musim 2016-2017 Namun Li Soyang mengingatkan para pemain Red Sparks bahwa perjuangan belum selesai Masih ada 6 pertandingan di putaran ke-6 yang bisa membuat Red Sparks tersingkir Saya senang kami meraih 3 poin di pertandingan penting, tapi hingga saat ini belum ada semifinal playoff di pikiran saya Ucap Li Soyang Red Sparks selanjutnya akan menghadapi Pink Spiders pada lanjutan Liga Voli Korea di Chungmu Gymnasium The John Sabtu 24 Februari mendatang Pelatih GS Caltex Seoul KIXX, Cha Sang Hyun memberikan pujian kepada Megawati Hangestri Pertiwi dan Dajon Red Sparks Ia mengalahkan sekuatnya dalam pertandingan terakhir putaran V Korean V League atau Liga Voli Putri Korea Selatan 2023-2024 pada Rabu kemarin Walau GS Caltex Seoul harus menelan kekalahan, Cha Sang Hyun merasa legawa Ia mengapresiasi kinerja para pemainnya yang ia rasa tampil lebih baik dari laga-laga sebelumnya Namun ia juga mengapresiasi permainan solid dari para penggawa Red Sparks Meski kami kalah, saya rasa pergerakan para pemain di lapangan sedikit lebih baik dari sebelumnya Komposisi para pemain Jung Kuanjang Red Sparks sangat baik Formasi segitiganya solid dan kemampuan individu dari para middle blockernya baik Ujarnya via The Spike Dalam laga ini, Red Sparks menang 3 set beruntun Mereka menang dengan skor 3-0, 21-25, 23-25, 23-25 Kemenangan ini juga membuat Red Sparks semakin kokoh duduk di peringkat ketiga klasemen Sementara dengan raihan 50 poin dari 30 laga yang sudah mereka lalui Megawati pun tampil apik dengan mengoleksi 21 poin Ia menjadi pemain Red Sparks dengan raupan poin terbanyak kedua Di belakang Gissel Le Silva yang mencetak 28 poin Sementara itu Park Ounjin sukses menjadi pemain terbaik alias MVP dalam laga ini Terima kasih telah menonton!